Hai pemirsa warga Indonesia hari ini pada Jumat tanggal 15 Maret 2019 KPK telah menangkap seorang ketua partai yaitu ketua partai P3 partai persatuan pembangunan yaitu Muhammad Romahur Muzi atau yang dikenal dengan Romi ia ditangkap di Sedewarjo Jawa Timur pada pagi Jumat 15 Maret 2019 bersama bersama beberapa orang yang ditangkap ini adalah tangkap tangan OTT oleh KPK informasi mengenai ditangkapnya Romi ini sudah lama menjadi isu-isu namun baru kali ini Romi ditangkap tangan oleh KPK dan Romi beserta kawan-kawan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut menurut informasi terbaru dari tim yaitu tim Bandara Juanda Surabaya yaitu Bapak Hartono dia adalah bertugas sebagai anggota Satgas PAM TNI berikut daftar nama yang didata Satgas PAM TNI Bandara Juanda 1. Muhammad Romahur Muzi iaitu dia sebagai ketua P3 2. Haris Hasanuddin 3. Muhammad Muafak Wirahadi 4. Harun Al Rashid 5. Agataria Adriana 6. Rizwin Rahel 7. Jondro Raharjo dan tim pengamanan itu ada 6 yang didata di Bandara Juanda yang pertama itu adalah Amin Nur Yadi yang kedua Abdul Wahab yang ketiga Muhammad Sahrun Najib yang keempat Nimadi Dewi Suryani yang kelima Arif N. Kuncoro 6. Herdianto Prabowo penangkapan OTT Romahur Muzi menuai berbagai pertanyaan di masyarakat berhubung Pilpres 2019 sebentar lagi akan dilaksanakan Romahur Muzi Romahur Muzi atau lebih dikenal Romahur Muzi adalah salah satu partai pendukung TKN dia mendukung Presiden Jokowi untuk 2 priode yaitu mendukung JKN Romi atau lebih dikenal dengan Romahur Muzi ditangkap di sela-sela dia berkunjung ke Sidoarjo KPK menuturkan penangkapan Romi tidak ada sanggup pautnya dengan Pilpres 2019 ia murni ditangkap karena kasus jual beli jabatan di Depak dia ditangkap di sekitar Depak Sidoarjo Jawa Timur dia adalah ketua partai P3 yang menggantikan yang menggantikan dia ketua partai P3 yang menggantikan menteri agama dulu Romahur Muzi baru-baru ini berkunjung ke Kiai Haji Makmun Zubir bersama Presiden Jokowi untuk memohon doa restu kepada Kiai Haji Makmun Zubir ini adalah pukulan telak untuk 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 Jokowi sebagai Presiden karena dia adalah salah satu pendukung Presiden Jokowi Jusuf kalah dalam Pres Jumpa Pres tadi mengungkapkan ia melimpahkan sepenuhnya kasus Romi atau Romahur Muzi ke KPK ia menunturkan bahwa ini masalah internal di P3 tidak ada sangkutnya dengan pemilihan Presiden 2019 yang jatuh pada April mendatang demikian kata Yusuf Kala terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih